Halo sayang Halo semuanya bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja Pada video hari ini, seperti biasa Mimin akan melanjutkan pembahasan episode terbaru dari perjalanan Cuyun Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk subscribe channel ini terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update dari episode selanjutnya Dan jika sudah tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam pembahasannya Melanjutkan video sebelumnya, di tempat perekrutan tim, Cuyun dan yang lainnya didatangi oleh Mutong Di sana, Mutong dengan sombongnya membesar-besarkan nama kakeknya Dan menanyakan apakah Cuyun mengetahui siapa kakek Mutong Di sana dia terlihat sangat arogan dan sangat ingin mendominasi di tempat itu Cuyun pun tidak terlalu serius menanggapi perkataan Mutong Dia kemudian mengatakan kalau dirinya tidak dapat menjawab pertanyaan Mutong itu Cuyun menjelaskan kalau orang-orang yang ingin mengetahui siapa kakek Mutong hanya bisa menanyakannya langsung kepada neneknya Karena bagaimanapun, nenek Mutong adalah orang yang bisa dianggap sebagai orang yang paling mengetahui siapa dan dari mana asal-usul kakek Mutong Mutong kemudian merasa sangat kesal dengan Cuyun Dia yang marah kemudian menyuruh salah satu bawahannya untuk segera menyerang Cuyun dan membunuhnya Di sana ketika melihat orang yang maju, Nong Yu menyuruh Cuyun untuk tetap puas pada dan berhati-hati Karena bagaimanapun, orang yang maju itu merupakan ras orang barbar kuno yang berada di ranah nirwana tingkat 9 Mendengar sebutan orang barbar tingkat kuno, Cuyun menjadi sedikit kebingungan Dia tidak menyangka akan ada orang barbar kuno di Akademi Jusiao Wuyu menjelaskan kepada Cuyun kalau di Akademi Jusiao mereka, hal-hal yang paling terkenal memanglah praktisi di ranah Martial Emperor Namun setelah praktisi ranah Martial Emperor, orang barbar kuno adalah sesuatu yang terkenal berikutnya Apalagi jika kekuatan mereka berada di ranah nirwana tingkat 9 digabungkan dengan roh bela diri barbar mereka Maka kemungkinan kekuatan mereka akan mengalami peningkatan yang sangat besar Mereka juga memiliki pedang yang sangat kuat Apabila kekuatan mereka yang sangat mengerikan itu dipadukan dengan pedang berat yang mereka bawa Maka kemungkinan praktisi di ranah Martial Emperor pun akan kesulitan untuk menghadapinya Di sana orang barbar itu perlahan mendekati mereka semua Cuyun yang melihat tubuh orang itu juga sangat terkejut Dia tidak menyangka kalau tubuh milik orang barbar terlihat sangat kuat Wuyu menyuruh Cuyun untuk tidak gegabah dalam menghadapi orang itu Dia sangat yakin dengan reputasi orang barbar di Akademi Jusiao Yang mana dengan kekuatan di ranah nirwana tingkat 9 Ditambah lagi dengan roh bela diri orang barbar dan dipadukan lagi dengan pedang berat Maka orang itu tidak perlu menggunakan banyak tekniknya hanya untuk mengalahkan satu orang di ranah Martial Emperor Apalagi saat ini Cuyun hanya berada di ranah Yin dan yang tingkat 4 Dirinya tidak mungkin dapat berhadapan secara langsung dengan orang barbar itu Tapi sayangnya sebelum Cuyun dan yang lainnya bersiap Orang barbar itu tanpa berlama-lama langsung berniat untuk menyerang mereka semua Di sana orang barbar itu mengumpulkan kekuatannya ke dalam pedang berat miliknya Melihat teknik pedang milik orang barbar itu Cuyun menyadari kalau orang itu sedang menggunakan gerakan ranah nirwana miliknya Yang mana orang-orang di ranah nirwana memiliki gerakan khusus yang dijadikan teknik menyerang maupun bertahan bagi diri mereka sendiri Cuyun menjelaskan kepada mereka semua kalau teknik dari orang barbar itu merupakan teknik pedang yang sangat kuat dan keras Walaupun seperti itu teknik pedang itu terlihat sedikit terlalu berat jika dibandingkan dengan ukurannya Cuyun pun mengeluarkan pedang besarnya dan berusaha untuk menyerang orang barbar itu Melihat Cuyun yang nekat, Wuyu dan Yozai sangat ketakutan Mereka berdua menyuruh Cuyun untuk segera mundur agar dirinya tidak dibunuh oleh orang itu Tapi Cuyun tidak menghiraukan perkataan mereka berdua Dia malah melanjutkan serangannya dan berusaha untuk mengimbangi kekuatan dari orang barbar itu Di sana setelah melihat Cuyun yang mampu menahan bahkan memberikan serangan balik kepada orang barbar itu Mereka semua sangat terkejut Nong Yu dan Ye Ling tidak dapat berkata-kata Sedangkan Yozai datang menghampiri Cuyun dan menanyakan bagaimana kondisi Cuyun Sedangkan Wuyu memuji perbuatan Cuyun itu Dia bahkan menanyakan mengapa tubuh Cuyun sangat kuat dan mampu menahan serangan dari orang barbar itu Di sana Cuyun menjelaskan kepada mereka semua kalau memang benar orang itu adalah orang yang terlahir dengan kekuatan orang barbar Bahkan jika dipadukan dengan kekuatan roh bela dirinya Orang itu akan menjadi mesin penghancur bagi seluruh musuh yang dimiliki oleh Mutong Cuyun tidak menyangka akan bertemu musuh dengan kekuatan penghancur seperti itu di dalam Akademi Jusiao ini Menyadari ada orang lain yang dapat menahan serangannya Orang barbar itu merasa sangat kesal Karena bagaimanapun orang yang berhasil menahan serangannya adalah seorang jenior yang berada di ranah yin dan yang tingkat 4 Dia yang merasa kalau Cuyun telah mempermalukan dirinya Berniat kembali menyerang Cuyun dengan kekuatan penghancur itu Di sana Cuyun kemudian membaca perkerakan dari orang barbar itu Yang mana pada umumnya orang barbar akan menyatukan jalan pedang yang ada di dalam tubuhnya sebelum menyerang orang lain Kemudian orang barbar akan berusaha menerobos masuk dan melesat untuk menyerang targetnya Cuyun menjelaskan apabila mereka mengerti dengan pola ini Maka orang di ranah Martial Emperor juga dapat dihadapi dengan cara itu Cuyun kemudian mengeluarkan pedang besarnya dan kembali menahan serangan dari orang barbar itu Melihat Cuyun yang berhasil menahannya Orang barbar itu merasa tidak terima Karena bagaimanapun Cuyun berada di bawah praktisi di ranah Martial Emperor Dan dengan kekuatan di ranah Yin dan yang tingkat 4 Cuyun dengan mudah menghentikan gerakan dari kekuatan penghancur miliknya Orang barbar itu berkali-kali mengatakan kalau dirinya tidak dapat menerima kenyataan itu Bahkan Mutong tidak dapat percaya jika kekuatan praktisi Yin dan yang tingkat 4 akan menjadi sekuat itu Wu Yu juga tidak dapat berpikir jenih dengan kejadian di luar nalar yang ada di hadapannya Dengan perbedaan 20 tingkatan ranah Cuyun bahkan dengan mudahnya berhasil menahan serangan dari orang barbar itu Bahkan dirinya tidak menyangka kalau Cuyun akan mampu menahan serangan itu Dan memberikan perlawanan yang sama sebanyak 2 kali serangan Di sana Cuyun kemudian memuji kekuatan dari teknik pedang milik orang barbar itu Dia juga mengatakan kalau pedang mereka berdua memanglah sama-sama kuat Namun sayangnya untuk saat ini keadaan akan segera berbalik Yang mana Cuyun yang akan menyerang dan orang barbar itulah yang akan bertahan Cuyun pun menggunakan tekniknya untuk menyerang orang barbar itu Di sana Cuyun berhasil memukul mundur orang barbar itu Tapi dirinya tidak membiarkan orang barbar itu mundur Dia kemudian menyuruh orang barbar itu untuk kembali menyerangnya Dan melihat sampai mana orang barbar itu dapat menahan serangan Cuyun Melihat kapten tim mereka yang sedikit gila Yozai sempat khawatir Dia tidak menyangka kalau kapten tim mereka mampu menahan serangan dari orang barbar itu Bahkan Wu Yu tidak mengerti dengan apa yang dipikirkan Cuyun Walaupun dirinya masih bisa bertahan Tapi dia tidak menyangka kalau Cuyun masih ingin menantang orang barbar itu lagi Di sana Cuyun memutuskan untuk maju melawan orang barbar itu lagi Sedangkan di sisi orang barbar itu Dirinya tidak dapat memahami apa yang ada di pikiran Cuyun Awalnya dia berniat untuk meningkatkan pertahanannya Agar dirinya mampu menahan sedikit serangan dari Cuyun Tapi semakin dia berpikir Dirinya semakin kebingungan Yang mana sebagai orang normal Seharusnya jika mereka menghadapi musuh yang berada 20 tingkatan di atas mereka Maka kemungkinan pilihan mereka hanya akan kabur Ataupun menyerahkan nyawa mereka kepada musuh mereka Namun orang yang ada di hadapannya sedikit berbeda Walaupun kesenjangan ranah mereka terlihat berbeda jauh Namun kekuatan mereka terlihat sangat seimbang Mereka berdua pun pada akhirnya kembali bertarung satu sama lain Di sana Cuyun mampu membaca pergerakan dari orang barbar itu Sedangkan orang barbar itu merasa semakin kebingungan dengan Cuyun Yang mana jika orang lain bertarung Maka semakin lama tubuh mereka akan semakin melemah Sedangkan ketika berhadapan dengan Cuyun Dirinya merasa adanya kekuatan yang semakin kuat di dalam tubuh Cuyun Di sana orang barbar itu merasa kalau Cuyun tidak bisa dikalahkan Dia juga menduga jika dirinya menghadapi Cuyun sampai akhir Maka pertarungan ini tidak akan ada habisnya sampai kapanpun Cuyun kemudian menyadari kalau orang barbar itu sedang memikirkan Mengapa kekuatannya selalu menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi Dia menjelaskan kalau semua itu bisa saja Karena bagaimanapun pedang yang dirinya bawa saat ini adalah peninggalan dari orang barbar kuno juga Hal itu membuat kekuatan dari orang barbar itu juga diserap oleh pedang Cuyun dan memperkuat dirinya Dia pun dapat dengan mudah mengalahkan orang barbar itu dengan cara meminjam kekuatannya juga Pada akhirnya Cuyun dapat memojokkan orang barbar itu dan membuat pedangnya terlempar Dengan hal itu Cuyun juga berhasil memenangkan pertarungannya Yozai kemudian tidak menyangka kalau Cuyun akan berhasil mengalahkan orang barbar itu Nong Yu dan Wu Yu juga memuji Cuyun yang merupakan bos mereka berdua Di sana pedang orang barbar yang terlempar diambil oleh Cuyun Cuyun kemudian merasakan kalau pedang besar kobaran api itu sangatlah kuat Namun sayangnya pedang itu tidak dapat mengalahkan kekuatan dari pedang besar Hal itulah yang membuat Cuyun dapat dengan mudah memenangkan pertarungan itu Cuyun pun menjelaskan kepada orang itu kalau dirinya lah yang pertama kali menyerang Cuyun Dan sebagai pemenangnya Cuyun akan mengambil pedang itu sebagai imbalannya Mutong yang melihat sikap Cuyun merasa sangat marah Dia menyuruh Cuyun untuk tidak bersikap sombong Dan menyuruh Cuyun untuk menyadari kalau orang kuat di dunia ini tidaklah sedikit Mutong mengatakan kalau Cuyun hanya beruntung bisa menang satu kali dalam pertarungan itu Cuyun yang mendengar kekesalan Mutong itu kemudian menanyakan apakah Mutong juga ingin menantangnya atau tidak Sembari menyembunyikan rasa takutnya Mutong mengatakan kalau dirinya tidak akan mungkin turun tangan hanya untuk berhadapan dengan Cuyun seorang diri Mereka kemudian pergi dari tempat itu Di sana Cuyun tidak dapat memikirkan apa yang akan dilakukan Mutong berikutnya Namun satu hal yang dapat dia pastikan Yang mana Mutong akan menggunakan berbagai cara hanya untuk menjatuhkan Cuyun maupun tim Jiyu mereka Cuyun menjelaskan kalau semakin besar angin di hutan maka semakin besar juga angin yang akan mereka hadapi Yozai yang kebingungan menanyakan artinya kepada Cuyun Di sana Cuyun mengatakan kalau mereka semua tidak dapat berdiam diri saat ini Yang mana jika Mutong ingin bermain-main dengannya Maka mereka juga harus ikut menemani Mutong bermain Dan pada akhirnya Cuyun sangat ingin melihat siapa orang yang akan tertawa di akhir nanti Nah sekian dulu untuk video hari ini Seperti biasa Mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini Dan mohon maaf bila ada kesalahan di dalam video kali ini Sekian dari Mimin sampai jumpa di video selanjutnya Bye Terima kasih